Tim gugus tugas penanganan dan pengendalian COVID-19 Kabupaten Banjar kembali melakukan pemakaman jenazah dengan standar protokol kesehatan pada selasa siang kemarin. Pemakaman dilakukan di Tempat Pemakaman Umum atau TPU Muhibin Martapura Kabupaten Banjar. Sementara untuk jenazah yang dimakamkan secara protokol kesehatan kali ini merupakan jenazah yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Ratu Jaleha Martapura selama dua hari. Meski hasil tes swab dari jenazah tersebut belum keluar, namun guna kewaspadaan maka dilakukan pemakaman dengan standar protokol kesehatan. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar, Fazar Alamsah mengatakan dilakukannya pemakaman jenazah secara protokol kesehatan ini merupakan bagian dari kewaspadaan dan guna mencegah penyebaran COVID-19. Kami dari BPD Kabupaten Banjar, kami menyebutkan ada dua yang pernah hari ini Pak. Satu, tadi dimakamkan di buang pemilik. Kedua, ini di penghubin, sekumpul. Itu Pak. Sebelumnya Pak, ada pemberitahuan dari pihak Rumah Sakit Pak terkait status pasien Pak? Pihak status rumah sakit ada menyatakan ada pasien yang kita makamkan ini karena urun hari ini koordinator lapangan, pada hari ini dinyatakan pasien adalah dua hari di penyakit. Tapi kita menyatakan bahwa intinya kami dari BPD, intinya ini kita menggunakan protokol kesehatan yang kita makamkan ini. Cuma urusan ibaratnya beliau kondisinya seperti apa, itu nanti mungkin dari pihak Rumah Sakit yang bisa dinyatakan Pak. Proses pemakaman secara protokol kesehatan ini dikawal oleh petugas keamanan dari TNI PORI dan turut serta disaksikan pihak keluarga jenazah. Mohd Lutfidarlanda Pahmi melaporkan dari Kabupaten Banjar, Kalimata Selatan.